lu bisa gak merasain apa yang waktu itu Amar lu merasain pada saat kecil kan hmm bentar ya jadi saat itu saat mobil dia terbanting dia mengalami benturan yang sangat meras ya sampai bagian dadanya apa ya terbentur sampai terjepit dia shock sampai pingsan malah akhirnya tidak tercambil jadi ini kepolisian dari kepolisian di akunosakit pesat menyatakan memang ada benturan dan ada luka di belakang di belakang kuting disini darah itu banyak keluar dari dari belakang sini memang yang lebih fatal itu dari perut karena setiap jadi berperan itu yang lebih menguatkan darah itu keluar dari perut waktu kejadian itu Alarm pakai pakaian yang kayak gimana ya soalnya disini kan banyak-banyak baju-bajunya nah kebetulan ada nih baju terakhir yang dipakai ketika kecelakaan ini baju yang waktu dia pakai saat kesilakan baju asli ini ini sebetulnya bajunya replika tapi persis seperti ini tapi hanya baju yang replika ya kalau benda-benda yang lainnya ini asli ini kenapa bajunya replika? karena baju yang asli itu penuh bercak barah hasil kecelakaan itu dan sekarang udah dikuburkan sama pihak keluarga gak bisa terbayangin banget ya kalau baju yang aslinya ada disini dan aku bahas yang bercak barah ini replika tapi yang lain kayak atas jam tangan sepatu sama gelang kalung itu asli 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 nah ini ruangan apa nih? itu kamarnya ini kamarnya ini pintu kamarnya apa di dalamnya ada ruangan juga? ada oh ruangan pintu kamar aslinya dipindahin ke sini ini editulisannya ya? kamar gue ini lukisan 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 tulisan tekniknya sendiri memang lukisan pengen ini sampai segitunya ya? iya dan ini salah satu yang paling disukai fansnya ah tulisan tangannya langsung kita masuk? bisa tapi lawat sana kamu lewat sini, enggak, lewat sana ya iya, berarti sini, Fer ih, kok tiduran sih, kan boleh? boleh, sini enggak apa-apa enggak apa-apa enggak di sini, enggak apa-apa enggak apa-apa oh, ini, ini kasurnya teknik boneka-bonekanya bantal, buling, semuanya gitu, jadi ini semuanya milik teknik ke Agila ya oh iya, emang kenapa sih kok boleh didudukin atau apa, kita boleh negang-negang boneka, gitu kebiasaan kalau muslim kan apa, ada aturannya jangan ditegang tidak boleh didudukin kayak gitu-gitu kok di sini boleh? karena para fansnya teknika tuh pengen ngerasa dekat banget sama teknika gitu pengen ngerasa memiliki lah jadi fansnya tuh juga sering main ke sini ngumpul di sini gitu ya jadi, apa, law papernya tuh emang law paper emang bener-bener disamain atau semua yang ada di sini tuh asli punyanya teknika jadi bener-bener yang ada di kamarnya tuh punya eksiknya hmm gitu jadi emang bener-bener disamain ya posisi lemari di sini posisinya tempat tidur di sini hmm hmm lho, sebelah sana pialanya banyak banget hmm hmm wow bonikanya juga banyak ya hmm hmm iya gak apa-apa di barang beneran gak apa-apa apa nah kalau menurut hmm semenlihatan lo sebagai anak indigo nih ya teknika sendiri tuh sering gak datang ke sini? ya sering pasti di samping sosok aslin teknik itu memang ada makhluk-makhluk lain yang sering menirukan sosok teknika sendiri jadi ada yang menyerupai gitu ya hmm itu bisa dibuang? jin iya kalau sekarang ini ada gak teknikanya? ada ada di mana? ini di sebelah sana di patung kesan oh iya di patung kesannya iya iya keliatannya dia ngeliat kayak gitu kok keliatannya dia ngeliat kayak gitu kok keliatannya dia ngeliat kayak gitu ya itu keliatannya yang benar-benar menakutkan benar-benar menakutkan benar-benar menakutkan benar-benar menakutkan kalau yang ditemukan yang terangkapnya hmm jadi teknika sekarang ada disitu bisa gak? bisa gak? bisa mungkin ada pesan-pesan yang hmm disampai yang mau disampaikan sama teknika lewat nah dia hmm hmm jadi tekniknya sendiri tuh sebenarnya suka dengan kedatangan fansnya hmm dengan memang orang-orang yang benar-benar merindukan dia yang datang kesini hmm bukannya mempersalahgunakan musim ini jadi dia gak suka dianggapnya tempat angker atau apa hmm tapi dia lebih suka musim ini tuh hmm apa ya sebagai tempat untuk menenang dia gitu ah ne selamat menikmati Nih justru itu Fir katanya dulu disini pernah ada seorang anak yang meninggal ketika sedang malam karena dia terlalu banyak menghisap plan ini emang dulunya ini bangunan lama sih ini tuh dulu bekas kantor instansi pemerintah daerah itu ini udah kosong dari dulu udah lama kosongnya lama cukup lama sampai bangunannya udah mulai rusak dan kotor terbengkalai banget nih nah ini kan udah lama yang udah gak ditempatin dan udah lama gak ada orang juga dan udah kosong ke energi energi yang mudah apa waktu kita masuk ke dalam sini apa? ya udah ditempatin makhluk-makhluk baik lah dan energinya negatif tapi gak begitu mencolok nanti di dalem tuh lebih kaya gitu selamat menikmati